Selamat siang, kembali lagi dengan saya Nadia. Sekarang saya sedang berada di Bungi Inspektora General. Nah, sekarang saya disemani oleh Bapak Aramanasa. Pak, bolehkah Pak? Selamat siang. Selamat siang, Pak. Mau ngobrol sebentar, Pak, mengenai Sekretariat General. Nah, fungsi dan tugasnya sendiri seperti apa, Pak? Mungkin bisa? Ya, Sekretariat General dengan nama kita memiliki peran yang sangat penting. Seperti yang disampaikan oleh Bumeduk kemarin dalam PPPM, bahwa untuk mendukung diplomasi kita, membutuhkan suatu infrastruktur yang kuat. Disinilah perannya Sekretariat General untuk membantu mendukung infrastruktur diplomasi Indonesia. Sebenarnya, pada diri, bukan terlalu keren luar negeri. Yang saya masuk dengan infrastruktur tidak saja dalam memasuki infrastruktur fisik, tapi juga di sini infrastruktur pembangunan diplomatnya, dari sekit uangannya, anggarannya, perencanaan, dan lain sebagainya. Seperti kita lihat di judulnya Bumeduk, Sekretariat General, The Lean Green Lansin Diplomati. Jadi, kita memang berdukung diplomasi Indonesia, tapi kita tidak di depan di belakang, kita tidak di depan. Kita adalah supporting unitnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Untuk ikutnya sendiri, sekarang ada apa saja ya, Pak? Boleh ikut jalan-jalan sebentar? Ya. Dalam konteks ini, kita ada berbagai macam capaian yang telah dicapai dalam 4 tahun terakhir. Di sini kita lihat bahwa New Wall ini adalah berbagai macam capaian dalam konteks SDM kita. Di sini ada dari berbagai DTB sendiri, dari berbagai Biro, termasuk Pustik Club. Di sini juga ada juga yang telah berusaha di Pustik Club. Dan juga di sini ada yang tercapai-tercapai oleh Biro Keuangan, Biro BPO, dan juga Pustik Club. Dan di sebelah, kita ada wall yang punya harapan-harapan yang diinginkan oleh para pegawai kita, apa yang kita inginkan untuk memperbaiki, untuk membuat kampung kementerian luar negeri lebih baik. Terima kasih banyak, Pak. Sekian dari kami.